Adu gagasan Anis Baswedan dan Ganjar Pranowo soal IKN. Dua bakal capres 2024 Anis Baswedan dan Ganjar Pranowo adu gagasan di acara Rakernas Apeksi di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 13 Juli 2023. Salah satu topik yang dibahas adalah proyek Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kabupaten Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur. Bakal capres usungan PDI Perjuangan, PDIP, Ganjar Pranowo menyatakan pembangunan IKN bukan hanya soal membangun gedung, melainkan menyangkut masa depan. Ganjar memastikan akan melanjutkan pembangunan IKN yang sudah mulai dibangun Presiden Jokowi bila terpilih di Pilpres 2024. Di IKN itu nantinya, kata dia, akan diberlakukan transportasi dengan nol karbon, dalam arti tidak ada polusi serta pengolahan sampah yang modern. Sementara itu, bakal capres usungan Koalisi Perubahan, Anis Baswedan yang menjadi pembicara setelah Ganjar Pranowo juga menanggapi soal IKN. Dalam kesempatan tersebut, Anis sebenarnya tidak langsung menjawab pertanyaan secara jelas dan detail soal proyek IKN. Dia lebih memilih menjawabnya dengan kata-kata kias. Anis menegaskan apabila proyek IKN memiliki perencanaan yang baik dan berdampak bagi masyarakat Indonesia pasti akan jalan terus. Pada kesempatan itu, Anis merasa heran kenapa soal keberlanjutan pembangunan IKN selalu dipertanyakan.